Bisa dianggap tidak menaati putusan pengadilan yang memenangkan ahli waris, keluarga, ahli waris, dan masa menduduki kantor dinas peternakan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu Siang. Eksekusi paksa tersebut sempat diwarnai aksi dorong saat masa memaksa masuk ke dalam area kantor disnak. Kantor dinas peternakan Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago, Kota Bandung, dieksekusi paksa keluarga ahli waris dan masa Rabu Siang. Sebelumnya, ahli waris pemilik lahan memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung. Proses eksekusi paksa pun sempat memanas dan diwarnai aksi dorong saat masa memaksa masuk ke dalam area kantor disnak. Ketegangan pun berlanjut hingga ke ruang mediasi. Keluarga ahli waris dan masa merasa tidak puas atas tanggapan pemprov Jabar dan menuding pemprov Jabar tidak mematuhi hukum. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan, puluhan aparat kepolisian pun diterjunkan mengawal jalannya aksi. Menurut perwakilan ahli waris, R. Cipta Adiku Sumah, aksi eksekusi paksa ini dipicu karena tidak ada itikat dari pemprov Jabar mengosongkan kantor disnak. Padahal ahli waris telah memberikan waktu 2 tahun setelah eksekusi yang dilakukan pengadilan negeri Bandung. Dulu melindak lanjut aja yang dulu ya. Dulu kan kita sudah bijak, sudah 2 tahun. Jadi sebenarnya tanggal 16 Juni itu sudah dikosongkan. Di situ ada tertulis bahwa kalau tanggal 16 Juni tidak dikosongkan, maka pengadilannya akan mengosongkan. Nah sekarang sudah 2 tahun lho kita nunggu. Sebenarnya kita sudah bijaksana. Jadi kita meminta ke sini supaya mereka dengan regowo, dengan bijaksana, supaya segera meninggalkan tempat ini. Mungkin demikian informasi ya. Cukup kan? Sementara itu menanggapi aksi tersebut, pemprov Jabar peralasan tidak mengosongkan gedung karena memiliki sertifikat atas lahan tersebut dan belum ada pembatalan dari PT UN. Ya dari hasil dari pembicaraannya memang tadi ada satu hal yang harus kita selesaikan terkait dengan pengosongan ini ya, pengosongan kantor dinas ini. Yang memang ini tadi ya dari aspek hukum memang ada salah satu hal yang harus kita selesaikan terkait dengan sertifikat. Sertifikat yang masih dimiliki dan memang itu tercatat di sebagai barang negara dan barang negara. Nah ini secara aturan memang kita tidak secara serta-merta harus segera membatalkan ya. Harus ada upaya-upaya hukum di pengalian tetap usaha negara. Masa aksi berencana terus menduduki dan bermalam di kantor disnak hingga ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebelumnya kantor disnak telah dieksekusi pengadilan negeri Bandung pada tahun 2016 setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan ahli waris terhadap lahan seluas 2.910 meter persegi tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV